Apa? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Semua orang kaget. Mereka tidak percaya. Huff, meskipun aku, Chen Jiu, adalah orang yang cuek dan tidak kompeten, aku adalah orang yang lurus dan lurus. Dengan sendirinya aku akan membayar kembali hutangku. Kali ini, keluarga ku telah membayar mahal untukku. Aku, Chen Jiu, pasti akan membalasnya di masa depan. Jika kamu berani bergosip di belakangku lagi, berhati-hatilah agar aku tidak bersikap sopan padamu. Chen Jiu memamerkan kekuatannya dan dengan marah menatap seluruh lapangan latihan. Tanpa diduga, tidak ada yang berani melawan auranya. Teknik 95 tertinggi sekali lagi memberi kejutan yang menyenangkan bagi Chen Jiu. Bahkan para ahli yang jauh lebih kuat darinya tidak mampu menahan aura kuat semacam ini. Teknik budidaya diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi, tingkat pertama, tingkat kedua. Tingkat kesembilan, kemudian tingkat raja, tingkat sein, tingkat surgawi. Dengan pengetahuan Chen Jiu saat ini, ia merasa bahwa teknik 95 tertingginya setidaknya berada di tingkat tertinggi. Tingkat raja, kalau tidak, itu tidak akan mampu menekan aura anggota klannya. Ayo pergi. Mereka tidak tinggal lama. Setelah memamerkan kekuatannya, Chen Jiu membawa Chen Lan keluar dari keluarga Chen untuk bersantai. Tuan muda, kamu sangat perkasa sekarang. Chen Lan tidak bisa tidak memujinya. Haha, waktu Tuan muda untuk bersinar belum tiba. Tunggu saja, meski kali ini aku membawa bahaya pada keluarga, aku juga akan merevitalisasi keluarga. Chen Jiu menepuk dadanya. Dia tidak akan pernah berkompromi dalam hidup. Hei hei, Tuan muda yang perkasa. Hajar dia. Tiba-tiba, tujuh atau delapan pria bertopeng jahat memblokir Chen Jiu dan rekannya di gang, menyembunyikan niat jahat. Tunggu, aku bersedia membayar uang tebusan. Chen Jiu buru-buru berteriak, tapi sia-sia. Maaf, kami tidak menginginkan uang. Kami hanya ingin memukuli orang. Pria bertopeng itu sangat agresif. Mereka tidak mengizinkan penjelasan apapun. Mereka semua mengangkat tinju. Ledakan, ledakan. Tinjunya merobek udara, menyebabkan kekosongan meledak. Kekuatan tinju itu begitu besar sehingga mustahil untuk memblokirnya. Dengan keras, Chen Jiu terlempar seperti layang-layang yang talinya terpotong, menabrak dinding. Dia batuk darah dan terluka parah. Jangan, tuan muda, jangan pukul tuan muda, Chen Lan cemas, menangis dan memohon belas kasihan. Diam dan tetap di sini dengan patuh. Pria bertopeng itu melambaikan tangannya dan melepaskan sangkar ajaib yang menjebak Chen Lan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jangan sakiti dia. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku. Chen Jiu memuntahkan darah dan menggigit bibirnya. Pandangannya tegas. Anak baik, ayo lagi, para pria bertopeng itu sepertinya sengaja mempermainkan Chen Jiu. Kekuatan pukulan mereka tepat, membuatnya terbang setiap saat, tetapi tidak membunuhnya. Tubuhnya meledak lapis demi lapis, dan organ dalamnya rusak. Pada akhirnya, dia roboh ke tanah seperti tumpukan lumpur, tidak bisa bergerak. Nak, sebaiknya kamu berhati-hati di masa depan. Jika kamu berani bersikap sombong lagi di depan kami, kami akan menghajarmu lagi. Mereka melepaskan Chen Lan dan pergi dengan puas. Tuan muda, Tuan muda, Anda baik-baik saja. Chen Lan tidak peduli siapa yang bertanggung jawab. Dia buru-buru membantu Chen Jiu berdiri. Aku, aku baik-baik saja. Bantu aku kembali. Aku perlu sembuh. Chen Jiu cemberut. Dari mana asal orang-orang ini? Apakah mereka gila? Tak perlu dikatakan lagi, dia menerima pemukulan ini dengan sia-sia. Sial, jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Awalnya, Chen Jiu datang untuk bersantai, tapi sekarang, dia hanya bisa tanpa daya digendong kembali oleh Chen Lan. Bukankah itu Tuan muda Chen Jiu? Bukankah tadi dia baik-baik saja? Bagaimana dia bisa dipukuli begitu cepat? Meskipun Chen Lan sangat berhati-hati agar tidak diperhatikan, beberapa orang masih melihatnya. Segera, perkebunan Chen dipenuhi dengan kritik. Tuan muda yang hilang ini akhirnya menerima balasannya. Di dalam kediaman hati murni, Chen Jiu mendorong Chen Lan menjauh. Dia buru-buru menjernihkan hatinya dan mulai mengembangkan teknik 95 tertinggi. Saat ini, tengah hari, dan matahari bersinar terang. Energi yang benar sangat kuat, yang sangat membantu pemulihan Chen Jiu. Meskipun lukanya serius, tubuhnya seperti magnet yang menyerap matahari, menyebabkan suhu di halaman turun beberapa derajat. Hasilnya, ia dan rekan-rekannya mulai pulih, penuh dengan energi dan semangat. Tidak hanya itu, otot Chen Jiu kembali menggembung. Dia mendapat keuntungan dari bencana ini. Dia sekali lagi maju ke lapisan keempat bodi tempering, menjadi orang kuat. Menghela nafas lega, Chen Jiu merasa puas dan berhenti berkultivasi. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Chen Lan sekali lagi memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Lan Lan, ada apa? Tuan muda, Anda, bagaimana Anda bisa menjadi lebih besar lagi? Chen Lan merasa malu, tapi dia masih menunjuk ke bagian bawah Chen Jiu dan bertanya. Aku, Chen Jiu terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia tiba-tiba memiliki kecurigaan yang berani. Lan Lan, tunggu aku sebentar. Aku perlu istirahat sebentar. Memusatkan pikirannya, dia sekali lagi memasuki cincin sembilan naga. Tanpa menunggu naga itu berbicara, Chen Jiu bertanya terus terang, Naga tua, teknik kultivasi rusak macam apa yang kau ajarkan padaku? Mengapa bagian bawahku selalu membesar? Bukankah itu terlalu memalukan? Batuk, ini adalah efek samping dari teknik sembilan lima tertinggi. Aku sudah mengingatkanmu sebelumnya, tapi kamu tidak keberatan saat itu. Naga itu merasa bersalah saat menjelaskannya. Apa, efek samping? Artinya setiap saya selesai berkultivasi, bagian bawah saya akan membesar selama setengah hari. Chen Jiu tidak dapat menerima ini. Jika tidak ingin bertambah besar, Anda bisa mencari wanita untuk buang air. Efek samping ini juga bisa dikurangi. Naga itu dengan baik hati mengingatkannya. Efcek, dasar naga tua tak tahu malu. Apakah aku, Chen Jiu, orang seperti itu? Chen Jiu sangat marah. Dia segera meminta, tidak, saya tidak ingin mengolah ini lagi. Anda harus memberi saya teknik budidaya lain. Maaf, guru, jika Anda menginginkan teknik kultivasi lain, Anda harus menggunakan poin prestasi untuk menukarnya. Anda harus tahu bahwa tidak ada makan siang gratis, di dunia ini. Naga itu berbicara dengan sangat serius, wajahnya tanpa emosi. Apa? Poin prestasi, permainan apa yang kamu mainkan denganku? Chen Jiu tidak bisa berkata-kata dan sangat tidak puas. Poin prestasi, jika Anda memberi kami sesuatu yang kami butuhkan, kami akan memberi Anda poin prestasi. Ketika poin prestasi mencapai tingkat tertentu, Anda dapat menggunakannya untuk menukarkan barang-barang yang Anda butuhkan. Apakah Anda mengerti? Naga itu menjelaskan secara detail. Aku adalah gurumu. Mengapa kau masih memperlakukanku seperti orang luar? Jika kau memberiku teknik kultivasi yang kuat dan aku menjadi lebih kuat, tidak bisakah aku memberimu apapun yang kau inginkan? Chen Jiu langsung mengeluh. Maafkan aku. Bahkan saudara-saudara pun harus menyelesaikan masalah dengan jelas. Jika kita tidak menyelesaikan masalah, dan kau menjadi lebih kuat dan meninggalkan kami, siapa yang bisa kita ajak bicara? Naga itu juga sangat masuk akal. Aku, apakah tidak ada ruang untuk berdiskusi mengenai masalah ini? Chen Jiu akhirnya bertanya, tidak mau menyerah. Tidak ada ruang untuk berdiskusi, jawab sang naga dengan sangat serius. F. Chuck, aku tidak percaya aku tidak bisa hidup tanpamu. Sekelompok vampir, aku masih berhutang banyak. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk berurusan denganmu? Chen Jiu marah. Dia segera kembali ke dunia nyata dan sangat tidak bahagia. 12. Tuan muda, jangan marah. Para bandit yang memukuli orang secara acak pasti akan mendapat balasan. Melihat wajah Chen Jiu tiba-tiba menjadi cemberut, Chen Lan buru-buru menasihatinya dengan niat baik. Ah, lupakan saja. Aku tidak marah lagi. Aku akan mengandalkan diriku sendiri dalam segala hal. Chen Jiu melihat wajah Chen Lan yang imut dan cantik dan tiba-tiba penuh energi. Tuan muda, biarkan aku memandikanmu lagi. Chen Lan lalu berkata dengan wajah merah. Ah, ini, atau aku akan melakukannya sendiri. Chen Jiu benar-benar tidak tega merepotkan gadis kecil itu setelah dia bersikap boros sekali. Tidak, aku gadis kecilmu. Sudah menjadi tugasku untuk melayanimu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukannya sendiri? Chen Lan dengan tegas tidak setuju. Oke, kalau begitu bantu aku. Chen Jiu tidak punya pilihan selain menciumnya lagi. Noda darah di tubuh Chen Jiu dicuci bersih. Otot-otot yang menonjol di tubuh Chen Jiu sangat mencolok dan kuat. Chen Lan melihat dan menyentuh mereka dan memuji. Tuan Muda, Anda benar-benar kuat sekarang. Haha, kekuatan Tuan Muda masih akan datang. Chen Jiu tidak bisa menahan tawa bangga. Tuan Muda, peranmu benar-benar menakutkan. Wanita mana yang tahan di masa depan. Chen Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia selesai mencuci. Ahem, gadis kecil, kau tahu banyak hal. Chen Jiu merasa sangat malu. Ia tidak dapat menjelaskannya. Bisakah ia mengatakan bahwa beberapa wanita telah mencobanya dan dapat menahannya. Tuan Muda, umur saya sudah 13 tahun. Sebenarnya saya sudah tidak muda lagi. Beberapa wanita seusia saya sudah menjadi ibu. Chen Lan tidak mau membantah. Terlahir di keluarga kaya raya, ia sudah tidak asing lagi dengan pertikaian antara laki-laki dan perempuan dari apa yang ia dengar dan dengar. Gadis kecil sepertimu ingin menjadi seorang ibu. Apakah kamu tidak tahu apakah kamu punya cukup susu? Chen Jiu melirik ke samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Aku, aku akan segera tumbuh dewasa. Chen Lan tampaknya tidak yakin. Dia membusungkan dadanya yang lembut dan sangat tidak senang. Keduanya berbicara dan tertawa, yang mengalihkan perhatian Chen Jiu. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya ketika seorang gadis kecil yang cantik sedang mencuci bagiannya begitu dekat dengannya. Anak kecil, kamu sangat patuh hari ini. Aku akan segera selesai. Chen Lan tiba-tiba menghiburnya sambil membelai kepala kecilnya. Jejak kelembutan langsung membuat kepala Chen Jiu menggila. Dia berseru, anak kecil sangat patuh. Bukankah sebaiknya kamu memberinya hadiah? Tentu saja aku ingin memberimu hadiah. Terlebih lagi, aku ingin memberimu hadiah yang besar. Kata Chen Lan, bibir ceri manisnya mengerucut saat dia langsung menciumnya. Ciuman itu membuat Chen Jiu merasa seperti berada di awan sembilan, sangat cantik. Sial, demi Chen Lan, dia tidak bisa membiarkan keluarganya menurun. Chen Jiu menyadari bahwa dia semakin jatuh cinta pada kehidupan seorang tuan muda yang kaya. Setelah pemberian hadiah, Chen Jiu dibantu untuk mengenakan pakaiannya kembali. Dia sangat tampan, tapi perutnya agak jelek. Tuan muda, tidak bisakah kamu membuatnya lebih kecil? Chen Lan bertanya dengan bingung. Dia secara alami merasa bahwa Chen Jiu tidak normal. Eh, tunggu sebentar lagi. Menurutku ini akan segera mengecil. Chen Jiu menahan energi yang dan berhenti menggunakan teknik sembilan lima tertinggi. Setelah dua jam, akhirnya terkulai. Chen Jiu tahu bahwa meskipun tidak dapat dilihat dari luar, bagian dalamnya masih terlihat seperti karet. Dia baru saja mulai berlatih teknik sembilan lima tertinggi, tetapi Chen Jiu sudah bertahan begitu lama. Dia tidak berani memikirkannya. Jika dia terus berlatih, bukankah dia akan memiliki kaki tambahan di masa depan? Tidak, dia harus mengubah metode kultivasinya. Dia seharusnya tidak berlatih teknik sembilan lima tertinggi untuk saat ini. Lan Lan, ayo kita temui Tuan. Chen Jiu melambaikan tangannya. Keduanya berjalan melewati halaman dan tiba di ruang utama Chen Isted. Ruang utama luas dan terang. Sinar matahari menyinari ruangan, mengisinya dengan cahaya. Hitung dengan benar aset Chen Isted kita, wajah Chen Tianhe dipenuhi kelelahan. Dia memimpin sekelompok tetua untuk memeriksa rekeningnya. Tampaknya mereka sedang bersiap untuk melunasi hutang judi mereka. Ayah, berdiri di luar, Chen Jiu tidak berani masuk. Kamu anak yang tidak berbakti, apa yang kamu lakukan di sini? Kembalilah dan patuh tinggal di sana. Jangan membuat masalah lagi untukku. Chen Tianhe memalingkan wajahnya dan dengan marah menegur Chen Jiu. Ayah, mungkinkah di dalam hatimu, aku selalu menjadi pembuat onar? Sikap Chen Tianhe langsung memancing sikap memberontak Chen Jiu. Dia segera melangkah ke ruang utama dan menghadapinya dengan kekerasan yang sama. Kamu, jika bukan karena ibumu tidak mudah membesarkanmu, menurutmu apakah aku akan menoleransimu setiap saat? Chen Tianhe menunjuk ke arah Chen Jiu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Ayah, di mana ibuku? Saya ingin melihatnya. Chen Jiu bertanya dengan penuh semangat. Kamu tidak berhak mengetahui situasinya. Chen Tianhe menolak tanpa perasaan. Ayah, aku salah. Aku tahu itu, balas Chen Jiu. Saya akui bahwa kesalahan saya telah membawa bahaya bagi semua orang. Tapi keadaan sudah seperti ini. Apakah Anda akan membunuh saya untuk menghilangkan kebencian di hati Anda? Kamu, jika bukan karena ibumu, apakah kamu pikir aku tidak akan berani? Chen Tianhe menunjuk ke arah Chen Jiu. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ayah, tidak bisakah ayah selalu terlihat menyimpan dendam yang mendalam? Chen Jiu mencelah. Jangan bilang kamu tidak punya tanggung jawab sama sekali atas keadaanku saat ini. Aku tidak lari dari tanggung jawabku. Bukankah aku akan bangkrut untuk melunasi hutangmu? Jika bukan karena saya, apakah Anda pikir Anda masih bisa hidup kembali? Chen Tianhe memelototi Chen Jiu. Dia dipenuhi dengan cinta dan benci pada saat yang bersamaan. Ayah, aku akan mengingat semua yang telah kamu lakukan untukku selama ini. Jangan khawatir, aku pasti akan membalas budimu dan seluruh keluarga. Chen Jiu tiba-tiba menjadi penuh percaya diri. Dia berkata dengan tegas, mulai hari ini dan seterusnya. Saya, Chen Jiu, tidak lagi menjadi seorang playboy. Saya akan menjadi orang yang jujur, merevitalisasi keluarga, dan melambung ke puncak. Apakah kamu benar-benar ingin bertobat? Chen Tianhe bertanya. Jika saya melanggar sumpah ini, bolehkah saya disambar petir? Chen Jiu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Baiklah, jika kamu benar-benar menyesal, maka aku tidak akan membuang-buang uangku untuk membantumu. Chen Tianhe tiba-tiba tertawa. Istriku, apakah kamu melihatnya? Saya tahu putra kami pada akhirnya akan bersikap bijaksana. Ayah, meskipun jiwa Chen Jiu bukan yang asli, dia juga sangat tersentuh oleh pemandangan ini. Sebagai seorang ayah, Chen Tianhe telah berbuat terlalu banyak untuk putranya. Keterasingan antara ayah dan anak selama bertahun-tahun tiba-tiba terhapuskan. Mereka berpelukan dengan penuh kasih sayang, menggerakkan langit dan bumi. Tuan, mulai sekarang, jika kamu dan ayahmu bekerja sama, kamu pasti bisa membangun kembali keluarga. Chen Lan juga sangat senang. Setelah bertahun-tahun, ayah dan anak itu semakin berselisih. Semakin Chen Jiu menjadi seorang playboy, semakin Chen Tianhe ingin putranya sukses. Di bawah lingkaran setan ini, jika bukan karena mereka tidak bisa melepaskan garis keturunan mereka, mereka sudah lama menjadi seperti api dan air. 13. Anak hilang yang kembali lebih berharga daripada emas. Jiuer, jika kamu benar-benar dapat membuka lembaran baru, maka semua yang telah aku lakukan akan sia-sia. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Chen Tianhe menepuk Chen Jiu dan menghiburnya. Ayah, apakah ada yang bisa saya bantu? Chen Jiu mau tidak mau bertanya. Menjadi orang baik adalah bantuan terbesar yang bisa kamu berikan padaku. Chen Tianhe tidak meminta banyak. Ayah, apakah menurutmu aku tidak cukup kuat? Chen Jiu bisa melihat sesuatu di mata khawatir Chen Tianhe. Di benua Kian Kun, uang bukanlah segalanya. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Prasyarat untuk segalanya adalah kekuatan mutlak. Apa Mulan, Tuan Kota Apa, di dunia ini di mana kamu bisa membunuh tanpa membayar dengan nyawamu, jika kamu tidak memiliki kekuatan, kamu akan selalu dipandang rendah oleh orang lain. Lambat laun, setelah mengalami beberapa hal, pandangan Chen Jiu tentang dunia berubah total. Dia awalnya berpikir bahwa menjadi tuan muda keluarga kaya, mengajak antek-anteknya bermain, menggoda gadis kecil, menikahi gadis kaya, dan menjalani hidup bahagia sudah cukup. Namun dunia tidak dapat diprediksi. Kehidupan pahit sekali lagi mengancam Chen Jiu, memaksanya untuk mengevaluasi kembali dirinya dan mengubah dirinya. Ai, Jiu, R, jangan memaksakan diri. Chen Tianhe menghela nafas. Ayah, aku ingin berkultivasi. Katakan padaku bagaimana aku dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Aku ingin sihir memenuhi langit dan doki untuk menembus awan. Chen Jiu berbicara dengan semangat tinggi. Ini, ikut aku. Chen Tianhe memandang Chen Jiu, lalu berbalik dan membawanya keluar dari ruang utama. Pavilion Tianhe. Ini adalah ruang kerja Chen Tianhe. Aroma dupa memenuhi udara, dan sangat damai. Duduk, ayah dan anak itu duduk di depan meja. Chen Tianhe adalah orang pertama yang berbicara. Jiwer, setelah kamu lahir, ibumu meninggalkan kami. Dia menyuruhku untuk tidak memaksamu berkultivasi. Dan aku tidak pernah mengambil inisiatif untuk memintamu berkultivasi. Ayah, aku dulunya bajingan. Tolong jangan pedulikan aku. Chen Jiu memarahi Chen Jiu yang lama. Dia sama sekali tidak bertutur kata lembut. Sekarang kamu akhirnya membuka matamu. Aku harus mendukungmu. Tetapi dengan usiamu, bahkan jika kamu berkultivasi, kamu tidak akan dapat mencapai banyak hal. Kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Jalur kultivasi itu panjang. Dan perjalanan tanpa akhir. Sekali Anda menginjakan kaki di sana, Anda tidak boleh berhenti. Saran Chen Tianhe. Ayah, bisakah ayah memberitahuku bagaimana aku bisa berkultivasi lebih cepat? Tekad Chen Jiu untuk berkultivasi tidak dapat diubah. Pertama-tama, sebelum mulai berkultivasi, Anda harus menentukan jalan yang cocok untuk Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengahnya. Usahanya, izinkan saya bertanya, apakah Anda ingin belajar sihir? Chen Tianhe bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, aku ingin menyebarkan sihir ke seluruh langit, dan membiarkan dokiku melayang menembus awan. Kata Chen Jiu dengan wajah penuh arogansi. Jiwer, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Jika kamu ingin mengembangkan sihir, pergilah ke kuil sihir di kota dan uji atribut yang cocok untukmu. Chen Tianhe mengingatkannya. Oh, ada kebutuhan untuk menguji atribut saya. Chen Jiu bingung. Tentu saja, atribut tubuh yang berbeda memiliki metode kultivasi yang berbeda. Izinkan saya bertanya, metode kultivasi apa yang Anda gunakan untuk berkultivasi ke lapisan ketiga bodi tempering? Chen Tianhe bertanya dengan heran. Saat ini saya berada di lapisan keempat bodi tempering. Kata Chen Jiu, otot-otot di sekujur tubuhnya sekali lagi menonjol dan pecah-pecah. Dia berkata dengan terkejut, saya secara acak mengambil buku rusak untuk diolah. Efek sampingnya terlalu besar, saya tidak ingin mengolahnya lagi. Oh, beberapa metode kultivasi yang tidak lengkap memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah. Agar Anda dapat menahan godaan, saya sangat bersyukur. Chen Tianhe menganggup dan berkata, Ayo, uji atributmu terlebih dahulu. Lihat apa yang cocok untukmu. Baiklah, kalau begitu aku pergi, Chen Jiu penasaran. Dulu, dia adalah seorang playboy dan tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Ketika dia keluar dari pintu, dia melihat Chen Lan menunggunya. Keduanya berjalan keluar bersama. Xiao Chen bertanya pada Chen Lan. Dia tahu lebih banyak daripada Chen Jiu. Kota Naga Langit memiliki delapan aulah suci. Itu adalah surga bagi para petani. Setelah melewati dua jalan tersebut, sebuah bangunan megah berdiri di hadapannya. Itu sangat megah dan luar biasa. Sungguh luar biasa. Apakah ini kuil emas? Sial. Sebelumnya kukira itu rumah bordil. Chen Jiu menepuk keningnya dan menghela nafas. Tuan muda, Anda orang baik. Lan Lan tidak salah menilai Anda. Chen Lan tersenyum tipis. Ayo masuk dan melihat. Chen Jiu tidak ragu-ragu. Mereka berdua bergegas masuk. Ketika mereka sampai di aula depan, seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian emas segera datang untuk menerima mereka. Chen Jiu, apa yang kamu lakukan di sini? Pria parubaya itu segera mengenali Chen Jiu. Playboy ini telah menyebabkan banyak masalah di masa lalu. Siapa yang tidak mengenalinya? Saya di sini untuk menguji atribut saya. Saya ingin mengembangkan sihir. Chen Jiu berkata terus terang. Chen Jiu, ku dengar kamu baru-baru ini berhutang banyak. Bahkan jika kamu menjual seluruh kekayaanmu, kamu tidak akan mampu membayarnya kembali. Apa? Daripada menghitung uang Anda di rumah, Anda punya waktu untuk datang ke sini dan bermain. Jika kamu merusak sesuatu, ayahmu tidak akan mempunyai uang untuk membayarnya. Pria parubaya itu segera mulai mengejeknya. Ku bilang aku di sini untuk menguji atribut sihirku. Chen Jiu tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh mengulanginya. Kamu sudah sangat tua. Apa gunanya menguji atributmu? Pria parubaya itu jelas tidak mau menerimanya. Tidak ada hirarki di bawah dewa sihir. Semua penganut dewa sihir adalah setara. Jika kamu menghentikan tuan muda menguji atributnya, kamu tidak mematuhi dewa sihir, Chen Lan memperingatkan dengan serius. Ini, apakah kamu benar-benar di sini untuk menguji atributmu? Pria parubaya itu ketakutan. Dia tidak berani lalai lagi. Tentu saja, Chen Jiu mengangguk. Baiklah, ikut aku. Sebagai seorang pendeta, Pria parubaya tentu tidak bisa menolak seseorang yang datang ke kuil untuk menguji atributnya. Memimpin Chen Jiu dan yang lainnya, Pria parubaya itu melewati aula depan dan sampai ke aula tengah. Ada lebih dari 10 bola emas ditempatkan di sini. Mereka berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya keemasan redup. Mereka sangat cantik dan ajaib. Ini adalah 10 bola penginderaan berelemen logam. Coba dan lihat berapa banyak yang bisa kamu buat bersinar. Aku akan menentukan levelmu. Di bawah peringatan pria parubaya itu, Chen Jiu tidak ragu untuk melangkah maju. Pertama, dia sampai di depan bola pertama. Mengikuti instruksi pria parubaya itu, Chen Jiu perlahan meletakkan tangannya di atasnya. Dia menggunakan hatinya untuk berkomunikasi dengan elemen sihir di bola emas. Menunggu tanggapan mereka. Sisel. Suatu hal ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi tepat di depan mata mereka. Itu sangat mengejutkan. Elemen ajaib dalam bola emas ajaib telah ditambahkan ke dalamnya. Mereka bisa diwariskan selama ribuan tahun tanpa melemah. Tapi sekarang, ketika Chen Jiu meletakkan tangannya di atasnya, itu benar-benar berubah menjadi titik cahaya keemasan dan menyebar satu per satu. Bola emas yang awalnya sempurna berubah menjadi bola batu biasa dalam sekejap mata. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika elemen logamnya tersebar, seluruh bola batu itu retak dan segera pecah berkeping-keping di tanah. Sungguh pemandangan yang tragis. 14. Chen Jiu, kamu pasti melakukannya dengan sengaja. Pria parubaya itu mengumpat dengan marah saat melihat bola tes pecah. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Chen Jiu merasa bersalah. Ya, itu kamu. Tunggu saja hukuman Dewa Emas. Aku juga akan meminta kompensasi dari keluargamu. Pria parubaya itu sangat marah dan tidak melepaskannya dengan mudah. Diam, Jin Hai. Sebagai anggota pendeta, kamu harus memperhatikan perkataan dan tindakanmu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah emas masuk dari aula samping. Rambutnya kering, tapi dia bersemangat. Hal master, dia memecahkan bola pengujian ajaib, kata Jin Hai dengan sedih. Aku melihatnya. Dia tidak memecahkannya. Itu rusak karena tumbukan partikel sihir yang cepat. Orang tua itu memelototi Chen Jiu saat dia menjelaskan. Coba yang berikutnya. Oke, kamu memintaku untuk mengujinya. Jika rusak lagi, aku tidak akan memberikan kompensasi padamu. Chen Jiu menyatakan sebelumnya dan menekankan tangannya pada bola ajaib berikutnya. Bas, cahaya kemasan melayang dan menyebar seperti bulu yang tak terhitung jumlahnya. Bola ajaib itu berangsur-angsur berubah menjadi bola batu. Kemudian, dengan retakan, Ubin tersebut pecah dan jatuh ke tanah. Ini, ayo lanjutkan ke yang berikutnya. Orang tua itu jelas terkejut. Delapan bola ajaib berikutnya tidak dapat menahan tangan besar Chen Jiu sama sekali. Saat dia meletakkan tangannya di atasnya, benda-benda itu pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Kepala balai, lihat dia. Dia pasti melakukannya dengan sengaja, kata Jin Hai dengan marah. Dia bilang dia ingin menguji atribut sihir. Kurasa dia di sini hanya untuk menghancurkannya. Mata lelaki tua itu melebar lagi dan lagi. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Dia berjalan mendekat dan mengambil pecahan bola ajaib. Dia memandang mereka dengan hati-hati dan akhirnya menatap Chen Jiu. Matanya sangat tajam, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Hei, ini benar-benar bukan aku. Chen Jiu mundur beberapa langkah karena takut. Dia siap melarikan diri kapan saja. Chen Jiu, apa maksudmu kamu ingin menguji atribut sihir? Lelaki tua itu bertanya. Ya, saya ingin berkultivasi. Saya ingin tahu atribut apa yang saya miliki. Chen Jiu menganggup dengan jujur. Untuk dapat menyebabkan penolakan besar terhadap sihir logam, kamu mungkin memiliki tubuh ilahi elemen tanah. Orang tua itu tiba-tiba menjadi bahagia. Ayo pergi. Aku akan mengirimmu ke kuil bumi untuk ujian guna melihat apakah kamu benar-benar memiliki tubuh ilahi. Jika kamu benar-benar memiliki tubuh ilahi, keluargamu akan diselamatkan. Benar-benar. Kalau begitu, ayo cepat. Chen Jiu dan Chen Lan secara alami tidak sabar. Orang tua itu adalah kepala olah ilahi emas, Jin Chi. Dia memiliki prestise yang tinggi. Di bawah kepemimpinannya, Chen Jiu dan yang lainnya secara alami tiba di olah pemujian olah ilahi bumi tanpa hambatan. Demikian pula, sepuluh bola batu berat ditempatkan di tengah agar penguji dapat menguji tingkat sensitivitas sihirnya. Hei, Jin Chi, kapan kamu terlibat dengan klan Chen? Apa maksudnya ini? Kenapa kamu menyeret pesta pora mereka untuk mengikuti tes? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan menerima momok ini, kata seorang pria paru baya yang jujur. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chen Jiu. Tusun, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa dia mungkin memiliki tubuh dewa elemen tanah? Jin Chi tersenyum tipis. Apa? Tubuh ilahi. Aku, jika dia benar-benar memiliki tubuh ilahi, olah ilahi bumi pasti akan melindungi keluarganya. Janji Tusun, matanya terbuka lebar. Baiklah, ikuti tesnya. Jin Chi tersenyum. Faktanya, dia tidak terlalu percaya diri. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Secara alami, tubuh ilahi elemen tanah adalah yang paling efektif melawan logam. Tebakan Jin Chi benar. Namun, penampilan Chen Jiu sekali lagi melebihi ekspektasinya. Bes, saat tangan besar Chen Jiu menekan, partikel elemen tanah tiba-tiba menyebar. Saat bola uji kehilangan vitalitasnya, bola itu juga roboh. Apa? Mengapa penolakannya begitu besar? Tuan Istana Tusun juga tercengang. Ini, ini tidak seharusnya terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Chi juga agak tercengang. Cobalah bola uji lainnya. Bas, 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 bas. Setelah itu, partikel elemen tanah menyebar dengan sangat cepat. Bola bumi runtuh berulang kali. Pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi debu. Sial, ada monster. Biasanya, jika penguji bisa merasakan sihir, partikel sihir di bola ajaib akan memancarkan kecemerlangan yang sesuai. Namun, ini tidak akan merusak asal mereka. Tapi sekarang, asal mereka menolak deteksi Chen Jiu. Mereka semua berusaha mati-matian untuk melarikan diri, menyebabkan kehancuran bola ajaib. Ini tidak masuk akal. Tusun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak peduli seberapa keras dia memutar otak. Itu benar. Bukannya kita belum pernah mendengar tentang sihir penolakan sebelumnya. Tapi penolakan adalah penolakan. Paling-paling, bola ajaib tidak akan bereaksi. Bagaimana partikel sihir tidak bisa mentolerirnya? Ini sungguh tidak terbayangkan. Jin Chi juga mengangguk setuju. Dia tidak percaya. Apakah saya masih punya cara untuk mengembangkan sihir? Chen Jiu menatap kosong. Dia tidak bisa mengerti. Ayo pergi ke kuil ajaib berikutnya. Jin Chi dan Tusun serius pada Chen Jiu. Mereka harus mencari tahu situasinya. Lagipula, seseorang yang bisa menimbulkan keributan besar seperti Chen Jiu jelas bukan orang biasa. Selanjutnya, kuil dewa air, kuil vulkan, dan kuil kayu semuanya menerima kunjungan Chen Jiu. Tim di belakangnya juga semakin kuat. Sayangnya, bola ajaib di ketiga kuil tersebut juga dihancurkan oleh Chen Jiu. Mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan ke kuil berikutnya. Kuil cahaya menguasai cahaya dan mewakili keadilan. Ia memiliki prestise yang sangat kuat. Pada saat ini, lima guru kuil membawa Chen Jiu masuk, yang secara langsung membuat khawatir guru kuil-kuil cahaya, Guang-Guang. Guang-Guang mengenakan jubah putih suci dengan wajah penuh kasih sayang dan simpati. Saat dia melihat mereka berkumpul, dia juga sangat bingung. Apakah kalian semua di sini untuk menebus dosa-dosa kalian? Anda harus tahu bahwa percaya pada cahaya adalah satu-satunya jalan keluar Anda. Sudah cukup, penjahat hebat. Kami di sini untuk mengirim seseorang untuk diuji. Mereka tidak membuang waktu dan langsung membiarkan Chen Jiu menyentuh bola ajaib tersebut. Bes, 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 sebelum Guang-Guang bisa mengatakan apapun, dia tercengang. Ayo kita pergi ke kuil berikutnya, Master Kuil 5 Elemen tidak membuang waktu dan langsung menarik Chen Jiu pergi. Setelah itu, Istana Dewa Kegelapan dan Istana Dewa Pertempuran, serta Istana Dewa Pertempuran terakhir, benar-benar tercengang saat bola sihirnya hancur. Apa yang sedang terjadi? Delapan penguasa kuil dari berbagai usia saling menatap. Mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal untuk waktu yang lama. Situasinya terlalu aneh. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Hei, bisakah kalian mengatakan sesuatu? Bagaimana saya bisa menolak semua sihir dan battle key? Tidak bisakah saya mengolahnya? Chen Jiu menunggu dengan cemas di samping. Tolak semua. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak mereka berdelapan. Mereka berseru serempak, astaga, mungkinkah kamu adalah anak para dewa yang ditinggalkan? 15. Anak para dewa yang terlantar, ini adalah tipe orang yang telah muncul beberapa kali dalam sejarah. Mereka sangat sengsara, sengsara, dan tidak beruntung. Orang-orang ini secara alami menolak semua sihir dan doki, menyebabkan kemuliaan para dewa menjauhkan diri dari mereka. Mereka tidak akan pernah bisa mengembangkan sihir atau doki sepanjang hidup mereka. Mereka lah yang pertama di dunia. Anak para dewa yang terlantar, apakah aku benar-benar seburuk itu? Mungkinkah para dewa pun akan menolakku? Wajah Chen Jiu juga sangat jelek. Namun bagi orang awam, meskipun afinitasnya tidak baik, mereka tetap memiliki afinitas dengan elemen tertentu. Entah itu sihir atau doki, akan selalu ada elemen yang cocok untuk mereka kembangkan. Tapi Chen Jiu berbeda, dia menolak semua elemen. Orang seperti ini jarang terlihat dalam sejarah. Delapan penguasa istana kota Naga Langit yang tidak penting ini tentu saja tidak bisa melakukan apapun padanya. Untuk sesaat, delapan penguasa istana dipenuhi rasa kasihan saat mereka melihat ke arah Chen Jiu. Melihat bahwa kamu adalah yang pertama di dunia, kami tidak akan menganggapmu bertanggung jawab atas penghancuran bola ajaib. Kamu boleh pergi. Kamu tidak memiliki nasib bersama kami para dewa. Kamu telah ditinggalkan oleh para dewa. Kamu tidak akan menjadi mampu mencapai apapun dalam hidup ini. Ini, para dewa tidak menginginkanku. Chen Jiu tidak tahan dengan kekecewaan dan kesedihan. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan keluar tanpa daya. Dia sudah mengucapkan kata-kata berani itu, tapi sihirnya bahkan belum menyebar ke langit dan bumi, dan dokinya bahkan belum menembus awan. Kenyataan telah memberinya pukulan besar. Itu benar-benar ujian atas kemauannya. Tuan muda, jangan sedih. Para dewa tidak menginginkanmu, tapi aku menginginkanmu. Chen Lan memperhatikan dari samping, penuh simpati. Dia bahkan memegang ratangan Chen Jiu, memberinya motivasi yang kuat. Lan Lan, melihat wajah Chen Lan yang imut, murni, dan cemerlang, Chen Jiu mau tidak mau terharu. Tapi dipindahkan adalah satu hal. Fakta bahwa dia telah ditinggalkan oleh para dewa adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Chen Jiu untuk sesaat. Anak terlantar para dewa, orang lemah nomor satu di benua Kiankun, setiap kali dia muncul, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Mudah dibayangkan bahwa kehidupan masa depan Chen Jiu tidak hanya akan sulit, tetapi keluarganya juga akan terlibat dan dibenci oleh dunia. Ah, Chen Jiu berteriak ke langit. Dia sangat tidak rela dan marah. Kehidupannya sebagai tuan muda kaya berubah 180 derajat karena dia. Chen Jiu tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia benar-benar sengsara. F. Chuck, apa yang kamu teriakkan? Tahukah kamu kalau kamu mengganggu orang? Tiba-tiba, tujuh atau delapan pria bertopeng hitam menghalangi jalan Chen Jiu lagi. Apa, itu kamu lagi? Melihat pakaian mereka, Chen Lan dan yang lainnya masih mengingatnya dengan jelas. Benar, bocah nakal. Kamu berteriak terlalu keras dan menakuti bos kami. Kami harus memberimu pelajaran. Tujuh atau delapan pria bertopeng hitam tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dan mulai memukulnya. Bang-bang, Chen Jiu tidak menolak karena dia tidak bisa. Dia hanya bisa memasang pelindung otot untuk melindungi Chen Lan, tidak membiarkan apapun terjadi padanya. Tuan muda, jangan khawatirkan aku, Chen Lan menatap Chen Jiu yang kepalanya berlumuran darah dan meneteskan air mata. Aiyo, kamu cukup pandai melindungi bunga. Mari kita lihat apakah kami bisa melumpuhkanmu. Pria bertopeng hitam itu jelas tidak puas dan memukul lebih keras. Retak, suara patah tulang terdengar. Chen Lan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia hanya bisa menyaksikan kaki dan lengan kokoh Chen Jiu dipatahkan oleh pria bertopeng hitam. Chen Jiu jatuh ke tanah, lumpuh. Sungguh pemandangan yang tragis. Tidak, Chen Lan bereaksi dan tidak peduli dengan keselamatannya. Dia segera naik ke Chen Jiu untuk melindunginya. Tuannya penyanyang, dan pelayannya setia. Lupakan saja, aku akan mengampunimu kali ini. Jika kamu mengganggu orang lagi, aku akan mematahkan kepalamu. Para pria bertopeng merasa puas dan pergi dengan langkah besar. Aku, apakah aku benar-benar seberuntung itu? Chen Jiu tercengang. Dia lupa akan rasa sakitnya. Hatinya benar-benar kesakitan. Tuan muda, saya akan menggendong Anda kembali untuk mengobati luka Anda. Chen Lan menggunakan tubuh lemahnya untuk membawa Chen Jiu kembali ke perkebunan Chen dengan susah payah. Apa yang telah terjadi? Siapa yang mengalahkan Jiu R sampai seperti itu? Melihat anggota tubuh Chen Jiu yang patah terkilir, Chen Tianhe menjadi marah. Tuan, tidak mudah menemukan pria bertopeng itu. Saat ini, menyelamatkan Tuan Muda lebih penting. Dia telah ditinggalkan oleh para dewa. Jika dia tidak menenangkan diri, dia akan hancur. Meskipun Chen Lan masih muda, dia sangat tanggap. Apa? Ditinggalkan oleh para dewa, Chen Tianhe terkejut. Klan Dragon Blood mereka sangat kuno, jadi mereka tentu saja tidak asing dengan gagasan ditinggalkan oleh para dewa. Catatan klan menyebutkan orang-orang yang paling menyedihkan, tidak beruntung, dan tidak berguna. Mereka tidak hanya menolak semua sihir dan pertempuran Qi, keberuntungan mereka juga sangat buruk. Mereka dianggap sebagai bahan tertawaan dunia ini, dan mereka tidak perlu ada. Tentu saja, Chen Tianhe tentu saja tidak bisa memberitahu Chen Jiu tentang hal ini, karena ini adalah putranya sendiri. Dia tidak bisa memaksanya untuk mati, bukan? Mengambil nafas dalam-dalam, Chen Tianhe dengan sungguh-sungguh menatap Chen Jiu dan berkata, Chen Jiu, jalan itu dilalui oleh manusia. Bahkan jika kamu telah ditinggalkan oleh para dewa, terus kenapa? Perlu kalian ketahui bahwa era ini bukan lagi era para dewa. Kita manusia sekarang memiliki hak sejati untuk menjadi penguasa dunia kita sendiri. Bisakah manusia benar-benar melawan para dewa? Kesadaran Chen Jiu perlahan kembali, tapi wajahnya masih dipenuhi kebingungan. Itu benar. Mungkin di zaman kuno, para dewa adalah yang paling kuat, dan anak-anak para dewa yang ditinggalkan pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun sejak energi unsur diciptakan, manusia tidak lagi harus bergantung pada kekuatan para dewa. Chen Tianhe dengan sungguh-sungguh berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah ayahmu. Aku juga tidak percaya pada para dewa. Bahkan jika aku tidak mengembangkan sihir atau pertempuran ki, bukankah aku masih bisa mendominasi sebuah daerah. Ini, Chen Jiu memandang Chen Tianhe dan melihat energi unsur yang mendominasi mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia langsung mengerti. Di benua Kiankun, selain sihir dan pertempuran ki, ada juga energi unsur. Metode penanaman energi unsur ini tidak bergantung pada langit atau bumi. Tidak perlu terlalu percaya pada para dewa. Itu adalah metode manusia untuk mengultivasi dirinya dan mencapai puncak kesempurnaan. Ayah, kenapa ayah tidak memberitahuku sebelumnya bahwa ayah mempunyai metode seperti itu? Ayah membuatku keluar dan mempermalukan diriku sendiri. Apakah ayah bahagia sekarang? Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika dia mengerti. Jiwer, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyebarkan sihir ke seluruh langit dan melawan Ki untuk menembus awan? Chen Tianhe berkata tanpa daya. Aku, Chen Jiu terdiam. Haha, Chen Lan memperhatikan dari samping dan tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Jiwer, kultivasi energi unsur terutama bergantung pada tubuh sendiri. Itu terlalu sulit dan membutuhkan kerja keras siang dan malam. Terlalu sulit untuk mencapai hasil yang cepat. Selain itu, itu tidak sehebat sihir atau doki. Berdasarkan kepribadianmu yang pemalas, apakah kau yakin ingin berkultivasi? Saran Chen Tianhe. Maksudnya jelas. Bukan karena dia meremehkan Chen Jiu, tetapi kepribadiannya tidak cocok untuk budidaya energi unsur. 16. Ayah, apakah kamu tidak terlalu meremehkanku? Chen Jiu sangat tidak puas. Biar ku beritahu padamu, aku tidak hanya ingin berkultivasi, tapi aku juga ingin berkultivasi sampai aku menjadi dewa. Aku ingin menggunakan energi Yuanku untuk menjungkir balikan dunia. Uhuk, Jiwer, pertama-tama seseorang harus jujur dan rendah hati. Chen Tianhe dengan jelas berpikir bahwa Chen Jiu sedang membual lagi. Ayah, kenapa kamu tidak percaya padaku? Mata Chen Jiu membelalak. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi teknik budidaya tertinggi yang kita miliki adalah peringkat ke-9. Hanya dengan teknik budidaya peringkat ke-9 kamu bisa mencapai peringkat ke-8. Jika kamu ingin menjadi dewa, kamu harus memiliki teknik budidaya tingkat dewa, kata Chen Tianhe. Apa, bagaimana bisa klan besar Dragon Blood hanya memiliki teknik budidaya peringkat ke-9? Tanya Chen Jiu dengan heran. Ai, bertahun-tahun telah berlalu. Terlebih lagi, nenek moyang kita tidak memiliki sosok yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki teknik budidaya tingkat tinggi? Desah Chen Tianhe tanpa daya. Tetapi metode budidaya tingkat 9 terlalu rendah. Bagaimana itu bisa layak untuk statusku? Chen Jiu berkata dengan enggan. Ya. Hei, bocah, teknik kultivasi ayahmu adalah teknik kultivasi peringkat 9. Mungkinkah kamu meremehkan ayahmu? Kata Chen Tianhe dengan marah. Dengan karaktermu, bahkan teknik budidaya peringkat pertama saja sudah cukup untuk kamu kembangkan. Apalagi yang kamu inginkan. Tuan muda, meskipun Lan Lan tidak tahu cara berkultivasi, Anda tetap harus mengambil langkah demi langkah, kata Chen Lan dari samping. Oh, jawab Chen Jiu dengan lemah. Dia kecewa. Menurut apa yang dia ketahui, seni tertinggi 95 miliknya setidaknya merupakan teknik budidaya tingkat raja. Sekarang dia diberi teknik budidaya peringkat ke-9, dia secara alami tidak akan mau mengolahnya. Nak, jangan menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah. Jika kau tidak berbaring di tempat tidur selama setidaknya tiga tahun, kau mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur. Pertama-tama aku akan mengajarkanmu teknik kultivasi 9 sapi dan 2 harimau yang paling ortodoks dari keluarga kita. Kau harus benar-benar memahaminya, kata Chen Tianhe. 9 sapi dan 2 harimau. Setelah dikuasai, kekuatan seseorang tidak akan terbatas. Itu adalah seni asal yang misterius untuk mengolah energi asal dan melembutkan tubuh. Sungguh luar biasa. Meski enggan, Chen Jiu tetap belajar dengan serius. Dia mendengarkan penjelasan rincin Chen Tianhe tentang teknik 9 sapi dan 2 harimau serta mantranya. 9 sapi, puncak kekuatan. 2 harimau, yang paling ganas. Teknik 9 sapi dan 2 harimau ini adalah sejenis teknik asal yang liar dan ganas. Anak muda, kembangkan keterampilan ini dengan baik. Begitu kamu mampu mengintegrasikan kekuatan 9 ekor lembu jantan dan 2 harimau, kekuatanmu akan sebanding dengan Raja Tempur Kelas 9, dan kamu akan menjadi Grand Master di generasimu. Chen Tianhe berkata dengan nada yang mengejutkan. Raja Tempur Kelas 9 adalah master di mata manusia. Ia memiliki kekuatan besar yang tidak mungkin diprediksi. Ayah, saya ingin mulai berkultivasi sekarang. Chen Jiu menjadi bersemangat. Bagus, untuk membantumu berkultivasi, aku akan membawa 9 yak dan 2 harimau Taiyuan untuk membantumu. Chen Tianhe melihat bahwa Chen Jiu memiliki masa depan yang cerah, jadi dia segera membantunya mengatur tulangnya dan membalut lukanya. Kemudian, dia membawa 11 binatang raksasa, kuat dan ganas, dan mengikat mereka ke sisi Chen Jiu. Meskipun teknik 9 sapi dan 2 harimau dapat dikembangkan sendiri, jika seseorang mengintegrasikan kekuatan 9 ekor lembu dan 2 harimau secara langsung, akan jauh lebih mudah dan cepat. Raungan, yak dan harimau Taiyuan bukanlah binatang biasa. Mereka adalah binatang iblis unik dari benua Kiankun. Bulu mereka berkilau, tubuh mereka besar, dan wajah mereka ganas. Mereka sangat kejam terhadap yang lemah. Tuan, apakah akan ada masalah? Tuan mudah menderita luka yang sangat serius. Bagaimana jika rantainya putus dan sesuatu yang buruk terjadi padanya? Apa yang harus kita lakukan? Kata Chen Lan dengan wajah khawatir. Jangan khawatir, rantai ini terbuat dari berlian. Beberapa binatang buas yang tidak beradab tidak akan bisa mematahkannya. Chen Tianhe berkata dengan percaya diri. Roar, sembilan yak dan dua harimau Taiyuan dengan ganas menyerang Chen Jiu sambil mengeluarkan air liur. Dia duduk di tengah dengan perban melilit tubuhnya. Dia hanya berjarak beberapa inci dari goresan mereka. Itu adalah situasi yang berbahaya. Ini adalah pertama kalinya Chen Jiu melihat pemandangan seperti itu. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa dingin merambat di punggungnya. Dia sangat takut hingga tujuh jiwa dan enam rohnya akan runtuh. Keempat anggota tubuhnya patah, dan dia setengah cacat. Duduk di tengah, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Meskipun dia membenci kekejaman ayahnya, Chen Jiu juga marah. Huh, kamu ingin menguji tekadku. Saya tidak takut, saya akan berkultivasi sekarang. Chen Jiu dengan paksa menghipnotis dirinya sendiri dan mengabaikan serangan yak dan harimau di sekitarnya. Dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Tingkat pertama dari teknik sembilan yak dan dua harimau adalah merasakan kekuatan yak dan harimau serta melunakkan tubuh. Dengan dasar teknik sembilan lima tertinggi, Chen Jiu mengaktifkan teknik sembilan yak dan dua harimau saat dia menutup matanya. Dia segera merasakan gelombang energi asal yak dan harimau di sekitarnya. Energi unsur, ini adalah keberadaan yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu jenis energi apa itu. Dua tingkat pertama dari bodi tempering, tempering intent dan tempering wheel, terutama untuk melatih kemampuan merasakan energi asal. Setelah energi asal dirasakan, energi itu dapat diserap ke dalam kulit dan dimurnikan ke dalam baju besi. Selanjutnya energi asal akan meresap ke dalam otot dan mengembangkan otot dan tendon. Ini adalah proses bertahap yang tidak dapat dilakukan tanpanya. Sisel, perasaan menyegarkan dan kuat meresap ke dalam tulangnya dari luka-lukanya. Seolah-olah tubuhnya tiba-tiba dipenuhi energi. Chen Jiu ingin mengaum ke langit. Ini, mungkinkah ini merupakan berkah tersembunyi? Tulang dan tendonnya patah, jadi dia sekarang bisa menyerap energi asal ke dalam tulangnya dan melunakkannya terlebih dahulu. Terkejut, Chen Jiu berusaha lebih keras untuk menyerap energi asal. Di bawah penyerapannya, sembilan yak dan dua harimau secara bertahap kehilangan kekuatan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berbaring dan beristirahat. Cepat, ambilkan daging untuk memberi makan mereka. Anakku benar-benar jenius. Chen Tianhe sangat gembira saat melihat yak dan harimau tidak lagi ganas seperti sebelumnya. Iya, Chen Lan juga sangat senang. Dia segera memerintahkan orang-orang untuk membawa setumpuk besar daging. Harimau makan daging, yak juga makan daging. Yak adalah binatang iblis omnivora. Jika mereka makan daging, mereka akan pulih lebih cepat. Aum, setelah makan sampai kenyang, sembilan ekor lembu jantan dan dua ekor harimau itu segera mulai menerkam Chen Jiu yang berada di tengah. Mereka juga melepaskan lebih banyak kekuatan banteng dan harimau untuk diserapnya. Bagus, bagus. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lebih dari beberapa bulan bagi Jiwer untuk maju lagi. Chen Tianhe mengangguk puas. Lan Lan, kamu tinggal di sini dan jaga dia. Aku sendiri yang akan sibuk. Krisis keluarga kali ini terlalu besar. Ya, Tuan, saya pasti akan menjaga Tuan Muda dengan baik. Jawab Chen Lan. Dia diam-diam menatap Chen Jiu dengan wajah penuh kekhawatiran. Tuan Muda, Anda harus melakukan yang terbaik. Meski dipuji sebagai seorang jenius, Chen Jiu tidak berpikir demikian. Dia telah membudidayakan sembilan yak dan dua harimau selama beberapa waktu, tetapi dia menjadi semakin kecewa. Dia telah menyerap cukup banyak energi yak dan harimau, tetapi tidak ada gunanya. Gerakan sekecil apapun akan menyebabkan tulangnya retak. Sangat menyakitkan hingga dia berharap dia mati. 17. Bahkan kelinci pun akan menggigit saat kesakitan. Merasa bahwa lukanya belum banyak pulih, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sial, teknik buruk macam apa ini? Mengapa tidak ada efeknya? Tinggal kurang dari setengah bulan lagi. Chen Jiu tidak punya waktu untuk disiasiakan. Dia tahu bahwa meskipun Chen Tianhe adalah kepala keluarga Chen, dia tidak memiliki keputusan akhir. Begitu manfaat orang lain dilibatkan, para tetua dalam keluarga akan turun tangan. Waktu tidak menunggunya, meskipun Chen Jiu tidak mau, dia harus mengevaluasi kembali teknik 95 tertinggi demi keluarga dan ayahnya. Teknik 95 tertinggi cepat dalam budidaya dan memiliki efek penyembuhan yang ajaib. Selain pilar penopang langit, teknik ini sepertinya tidak memiliki kekurangan apapun. Lupakan, ayah sudah tidak ada lagi dan lan-lan bukan orang luar. Chen Jiu langsung melompat kembali ke jalur lamanya dan mulai mengembangkan teknik 95 tertinggi. Boom! Dengan perubahan teknik kultivasi ini, seluruh auranya benar-benar berbeda. Sebelumnya, dia sedang duduk di atas seekor binatang buas. Sekarang, dia sedang duduk di atas seorang tuan. Roar, energi unsur, energi unsur yang melonjak berguling. Kesembilan ekor lembu jantan dan dua ekor harimau itu segera berbaring dan hendak tertidur. Iya, apakah itu banteng atau harimau, mereka semua adalah makhluk yang Di bawah pengaruh teknik 95 tertinggi, energi mereka terkuras lebih cepat. Ini, ini terlalu cepat. Chen Lan juga kaget. Dia dengan cepat memberi makan binatang karnifora itu satu per satu. Roar, setelah kenyang, mereka mendapatkan kembali energinya. Namun, dalam beberapa menit, sembilan ekor lembu jantan dan dua ekor harimau tersebut kelelahan total. Swash, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Tidak peduli berapa banyak yang dimakan sembilan ekor lembu jantan dan dua harimau, mereka akan dengan cepat menjadi lemah dan tidak mampu menyerang Chen Jiu. Chen Jiu sekarang berada di tengah pusaran energi unsur. Dia menggunakan sembilan ekor lembu jantan dan dua harimau sebagai saluran baginya untuk menyerap energi unsur. Dia menyerapnya dengan kekuatan besar dan tanpa ampun. Retakan, retakan, retakan. Di tengah angin sepoi-sepoi, seseorang dapat dengan jelas mendengar sedikit retakan pada tulang Chen Jiu. Seluruh tubuhnya bermandikan semacam energi putih lurus, yang sangat positif dan kuat. Ini, tulang-tulangnya berdengung. Bukankah ini tanda dari alam tempering tulang? Chen Lan mau tidak mau akan terkejut. Retak, yang membuat Chen Lan tercengang adalah tindakan Chen Jiu sekali lagi tidak terduga. Chen Jiu, yang berada di tengah-tengah binatang buas sapi harimau, mengerahkan kekuatannya sendirian dan mematahkan anggota tubuhnya sendiri lagi. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia berkata, memecahkan batu dengan tangan bisa digunakan sebagai senjata. Lumayan, ini adalah alam pengasah tulang tingkat kelima. Tuan muda, Anda Chen Lan ingin bertanya, tetapi Chen Jiu mengabaikannya dan kembali berkultivasi. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Chen Jiu memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Bukan karena dia masokis, tapi dia ingin berkembang lebih cepat. Tulangnya yang baru di asah hampir menyembuhkan retakan di tulangnya, tapi di saat yang sama, jumlah energi unsur yang masuk ke tulangnya telah berkurang banyak. Rana berikutnya setelah bon tempering adalah tempering marau. Jika kekuatan asal seseorang tidak masuk ke sum-sum, bagaimana mereka bisa memurnikan sum-sum? Oleh karena itu, Chen Jiu memutuskan untuk mematahkan tulangnya sendiri lagi sehingga kekuatan asal dapat dengan lancar memasuki sum-sum melalui celah-celah tulangnya dan mempercepat kultivasinya. Kejam? Dia kejam pada dirinya sendiri. Chen Jiu tidak punya pilihan selain melakukan ini. Dia bukan lagi tuan muda manja seperti dulu. Ia berasal dari latar belakang miskin dan tahu bahwa peluang tidak datang dengan mudah. Jika dia punya kesempatan, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan berjuang mencari jalan keluarnya sendiri. Desis, pengorbanan itu tidak sia-sia. Setelah kekuatan asal yang kuat memasuki sum-sumnya, itu sepenuhnya berubah. Apalagi dengan penguatan sum-sumnya, luka tulang Chen Jiu sembuh secara ajaib. Retak, yang membuat Chen Lan ingin menangis adalah ketika Chen Jiu berdiri, dia mematahkan anggota tubuhnya sendiri lagi. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Kali ini tidak butuh waktu lama. Dengan bantuan cahaya dan penyerapan kekuatan asal yang, Chen Jiu berdiri kembali dalam waktu singkat. Menarik kain kasa, tubuh Chen Jiu mulai bersenandung. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi darah. Dia seperti monster yang ganas, sangat ganas. Menciptakan daging dan darah, kekuatan asal yang tak ada habisnya, garis keturunan yang tak ada habisnya. Alam tempering marau yang bagus, begitu kuat. Chen Jiu merasakan tubuhnya, tangannya mengepal, penuh kegembiraan. Apa, Tuan Muda? Anda berhasil menembus dua tahap dengan begitu cepat dan mencapai tahap ke-6, tempering marau. Chen Lan ada di sampingnya, sangat terkejut. Lan Lan, beri mereka semua dagingnya. Saya perlu mengkonsolidasikan budidaya saya. Perintah Chen Jiu, Chen Lan segera melemparkan daging belasan meter persegi ke depan sembilan ekor sapi jantan dan dua ekor harimau itu. Om, dengan daging itu, sembilan ekor lembu jantan dan dua harimau dengan cepat memulihkan kekuatan mereka. Tak lama kemudian, mereka penuh energi. Dentang, dentang, rantai besi itu terus berdering. Sembilan banteng dan dua harimau marah karena penyerapan Chen Jiu yang tak ada habisnya. Mereka hanya ingin memakan daging Chen Jiu dan merobek urat-uratnya. Hanya dengan pemikiran sederhana, sembilan ekor lembu jantan dan dua ekor harimau itu mengaum dan menerkam ke arah Chen Jiu dalam keadaan hirup pikuk. Ah, tuan muda, hati-hati, meskipun Chen Lan tahu ada rantai besi yang menahan mereka, dia tidak bisa tidak khawatir. Di tengah, wajah Chen Jiu dipenuhi dengan rasa jijik. Tapi saat dia hendak memutar teknik 95 tertinggi, terdengar suara ledakan yang menyebabkan sarafnya runtuh. Dia melihat sekeliling dan melihat rantai besi seekor banteng telah putus. Banteng itu meraung dan menabrak Chen Jiu seperti gunung kecil. Tanduk depannya sangat tajam. Chen Jiu terlalu dekat dan tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Dengan erangan teredam, dia dilempar terbang oleh banteng itu. Ah, tuan muda, Chen Lan ketakutan setengah mati. Ini karena dia melihat sepotong besar daging tergantung di tanduk banteng. Chen Jiu memiliki sepotong daging yang tergantung di perut bagian bawahnya. Usus dan perutnya terbuka. Warnanya yang putih dan bengkok sangat mempesona. Dia memanfaatkan momentum itu untuk naik ke atas balok. Darah menetes, tapi dia tidak jatuh. Bang, bang, yang membuat Chen Jiu terdiam adalah sembilan ekor lembu jantan dan dua harimau memutuskan rantai satu demi satu. Masing-masing dari mereka meraung ke arah langit, menunjukkan permusuhan yang besar terhadap Chen Jiu. Om, Chen Jiu tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, salah satu harimau ganas itu menatap ke arah Chen Lan. Bajingan, kau mencari kematian. Sekarang di ruang latihan, pintunya tertutup. Kecuali sembilan banteng dan dua harimau, hanya Chen Jiu dan Chen Lan yang tersisa. Karena mereka tidak bisa menggigit Chen Jiu, mereka tentu saja mengalihkan pandangan mereka ke Chen Lan. Bagaimana mereka bisa membiarkan Chen Lan mendapat masalah? Xiao Niu adalah binatang iblis yang haus darah dan kejam. Dia tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Di saat putus asa, Chen Jiu tidak peduli dengan cederanya sendiri. Demi Chen Lan, dia tiba-tiba melompat turun dan menerkam seekor harimau ganas dengan tangan kosong. Tidak, tuan muda, Chen Lan secara alami tergerak. Air matanya jatuh seperti hujan. Dia sangat cemas. 18. Membelah telapak harimau. Dalam keputus asaannya, Chen Jiu langsung menggunakan salah satu jurus pamungkas seni asal sembilan sapi dan dua harimau. Begitu dia menggunakan telapak harimau pemisah, angin dari telapak tangannya seperti pisau, membawa cahaya dingin yang tajam, langsung memotong ke arah tulang belakang pinggang Tai Yuan Hu. Hanya terdengar suara, retak, dan harimau ganas itu menjerit. Separuh tubuhnya yang terakhir terseret ke tanah, tidak lagi menuruti perintah apapun. Om, harimau itu menerkam. Meski terluka, ia justru menerkam Chen Jiu tanpa menunjukkan belas kasihan. Huff, Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Kecepatan reaksi Chen Jiu sangat cepat. Telapak tangannya bertemu dengan mulut harimau yang berdarah. Kegentingan, suara daging berderak terdengar saat Tai Yuan Hu menggigit telapak tangan Chen Jiu. Waktu membeku, harimau dan banteng lainnya juga tercengang. Mereka ingin tahu siapa yang menang. Tuan muda, Chen Lan bahkan lebih khawatir. Ia berharap harimau itu menggigitnya. Tidak apa-apa, Lan Lan. Bagaimana mungkin seekor harimau kecil bisa melukaiku? Saat Chen Jiu berbicara, dia melambaikan tangannya, dan harimau ganas yang menggigitnya jatuh ke tanah. Itu sudah mati. Serangan telapak tangan ini telah menghancurkan otaknya melalui mulutnya. Melihat darah yang perlahan merembes keluar dari sela-sela ibu jari dan telunjuknya, Chen Lan menghirup udara dingin. Siapa lagi yang berani datang? Tatapan Chen Jiu sangat provokatif. Mengabaikan lubang di telapak tangannya, dia menatap sembilan ekor lembu dan satu harimau lainnya. Mengaum, sembilan ekor lembu dan satu harimau jelas tidak yakin. Mereka sedang mempersiapkan serangan berikutnya. Begitu serangan itu dilancarkan, pasti akan menimbulkan hujan darah. Chen Jiu terluka parah, jadi mereka tentu saja tidak akan melepaskannya. Lan Lan, naiklah ke punggungku. Chen Jiu bahkan tidak menoleh saat dia dengan tegas memerintahkannya. Tuan muda, lukamu Chen Lan khawatir dan tidak mau naik. Aku baik-baik saja, cepatlah maju, atau aku tidak akan bisa menghindari serangan mereka. Chen Jiu dengan tegas memperingatkannya. Ah, oke. Chen Lan tidak punya pilihan selain naik ke punggung Chen Jiu dengan hati-hati. Merasakan harga dirinya, dia sangat tersentuh. Melenguh, banteng melancarkan serangan paling ganasnya. Mereka membentuk lingkaran dan langsung menuju Chen Jiu, memotong semua rute pelariannya. Di depannya terdapat tanduk yang setajam pisau, dan di belakangnya terdapat tubuh yang seberat gunung. Bahkan gunung kecil pun akan berlubang dengan serangan ini. Langkah kucing harimau, tangga menuju surga, jawab Chen Jiu dengan tenang dan menggunakan trik lain. Gerakan kaki ocelot adalah gerakan kaki yang unik dari teknik asal sembilan lembu dan dua harimau. Setelah dikuasai, seseorang akan mampu melangkah di udara dan maju dengan menginjak udara. Sungguh luar biasa. Ledakan, 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 tubuh Chen Jiu menentang akal sehat dan melayang ke udara, menghindari serangan sembilan banteng dan menghindari kematian. Melangkah ke udara, Chen Jiu langsung sampai di balok tinggi rumah. Setelah menenangkan Chen Lan, matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia terus melihat ke bawah pada sembilan sapi dan satu harimau yang mengaum. Tuan muda, Anda benar-benar tidak boleh turun. Kita tunggu saja, Tuan pasti akan segera datang. Chen Lan melihat ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru mencoba membujuknya. Tidak, binatang buas ini menginginkan nyawa kita. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka hidup? Chen Jiu dengan dingin menegur. Selain itu, aku juga perlu memuji kemampuan bisa menghadapinya. Lalu apa bedanya aku dengan sampah? Tuan muda, mengabaikan saran Chen Lan, Chen Jiu menemukan tempat dan melompat turun. Sasarannya adalah harimau terakhir yang tersisa. Titan Tiger dengan marah meraum dan menerkam Chen Jiu. Ia segera melemparkannya ke tanah dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigitnya. Jangan, Chen Lan sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya dan tidak berani melihat. Idiot, memotong telapak tangan harimau, teriak Chen Jiu. Dengan suara gedebuk yang teredam, harimau itu mengeluarkan tubuh Chen Jiu. Ternyata Chen Jiu sempat berpura-pura membiarkan harimau itu jatuh dan memanfaatkan momen hendak menggigitnya dengan mengiris telapak tangannya ke dalam mulut harimau. Itu adalah pembunuhan yang bersih. Ini adalah situasi yang berbahaya. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan langsung kehilangan nyawanya. Tindakan Chen Jiu benar-benar membuat takut Chen Lan. Bang, mendorong harimau itu menjauh, Chen Jiu memelototi sembilan ekor lembu jantan itu dan mengutuk, sekarang giliranmu, sampah. Melenguh, sapi jantan itu tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang Chen Jiu, menyebabkan tanah bergetar. Kamu mendekati kematian. Pada saat kritis, Chen Jiu mencondongkan tubuh ke samping dan menghindari serangan banteng. Dia melontarkan pukulan backhand dan mengenai kulit tebal banteng tersebut, namun banteng tersebut tidak terluka. Melenguh, melenguh, banteng-banteng itu menjadi semakin ganas. Sembilan ekor lembu jantan itu bertabrakan satu sama lain dan mendorong Chen Jiu ke ambang kematian berulang kali. Itu sangat berbahaya. Chen Jiu berusaha bertahan hidup di celah-celah dan berada di ambang hidup dan mati. Menggunakan ocelot steps, dia gesit dan kuat. Setiap saat, dia nyaris menghindari bahaya dan memukul banteng dengan pukulan backhand, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Ini adalah tarik menarik perang. Itu adalah pertarungan gesekan di mana orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menang. Kedua belah pihak terluka dan berdarah. Orang yang tidak bisa bertahan akan menemui kematian. Sepotong daging lainnya terkikis dari paha Chen Jiu oleh tanduk banteng. Dia kehilangan darah dan wajahnya menjadi pucat. Tidak, darah dan ki di tubuhku tidak bisa mengimbangi. Chen Jiu tahu segalanya tidak berjalan baik. Multitasking, dia dengan cepat mengaktifkan sembilan lima keterampilan tertinggi. Sizzle, tubuh Chen Jiu seperti magnet, menyerap energi yang di sekitarnya ke dalam tubuhnya dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Seketika, darah dan kinya menjadi kuat kembali. Melenguh, Chen Jiu terus menyerap energi yang di sekitarnya, menyebabkan sembilan yak itu terluka sekali lagi. Mereka menjadi semakin heboh. Gemuruh, Chen Jiu sekali lagi dalam bahaya. Seperti gunung dengan pisau baja, Chen Jiu sekali lagi dalam bahaya. Bang, bang, namun, kali ini Chen Jiu mampu mengatasinya dengan mudah. Multitasking, dia secara bertahap menyadari bahwa dia dapat mengaktifkan sembilan lima keterampilan tertinggi dan menyerap energi asal sambil bertarung pada saat yang sama. Darah dan kinya tidak habis dan kekuatan tempurnya tidak melemah. Kalau terus begini, Chen Jiu merasa dia tidak akan merasa lelah meski dia bertarung selama beberapa hari. Beberapa ekor lembu jantan tidak berarti apa-apa baginya. Seiring dengan perubahan pola pikir Chen Jiu, aura tubuhnya juga berubah secara halus. Chen Lan, khususnya, dapat melihatnya dengan jelas. Sebelumnya, Chen Jiu seperti seekor burung bangau yang jatuh ke dalam kawanan serigala. Sekarang, dia seperti Raja Serigala, bermain dengan sekawanan serigala. Multitasking, energi asal dan kekuatan tempur yang tak ada habisnya. Ini adalah tingkat ketujuh tempuring tubuh, alam tempuring roh. Peningkatan Tuan Muda terlalu cepat. Chen Lan tidak seperti Chen Jiu. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan bela diri apapun, dia telah dipengaruhi oleh apa yang dia dengar dan lihat selama bertahun-tahun. Dia sudah sangat akrab dengan origin power. Saat ini, melihat Chen Jiu membuat terobosan lain, dia bahkan lebih terkejut dan pucat. 19. Adegan mengejutkan terjadi di ruang pelatihan. Jika Chen Tianhe ada di sini, dia juga akan terkejut. Chen Jiu, seorang guru muda dari keluarga kaya yang baru mulai berkultivasi selama beberapa hari, dan bahkan dianggap sebagai anak terlantar para dewa, telah langsung melambung ke lapisan ketujuh bodi tempering dalam waktu singkat. Ini adalah kerja keras orang lain selama puluhan tahun, dan beberapa orang bahkan tidak dapat memimpikannya. Swash! Swash! Chen Jiu melewati sembilan ekor lembu jantan dengan mudah, tubuhnya tidak ternoda. Langkahnya menjadi semakin terampil, dan kekuatan telapak tangannya menjadi semakin kuat. Bang! Salah satu banteng tidak tahan lagi. Kulitnya yang tebal meledak di tempat, dan otaknya membusuk. Ia meninggal secara tidak wajar. Bang! Bang! Satu demi satu, tidak ada satupun sapi jantan yang mampu menahan serangan Chen Jiu. Mereka jatuh satu demi satu, dan mayat mereka tergeletak di tanah. Gunungan daging dan lautan darah memenuhi seluruh ruang pelatihan. Lumpur dan darah ada di mana-mana, dan itu membuat mual. Gedebuk! Gedebuk! Menginjak tanah yang berlumuran darah, Chen Jiu memeriksa sembilan ekor lembu jantan dan dua harimau untuk mencari tanda-tanda kehidupan, mencegah mereka menyerang lagi. Dia sangat berhati-hati. Bang! 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 Setiap kali dia bertemu dengan seekor banteng yang belum mati sepenuhnya, dia akan menambahkan beberapa pukulan lagi, dan kepala mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging. Sosok Zeng Rong berlumuran darah. Akhirnya, dia berdiri di tempat dan berkata, Lan Lan, diamlah di sana sebentar. Aku akan turun setelah penyembuhanku selesai. Oke, aku baik-baik saja. Duduk di atas balok, Chen Lan tidak terburu-buru. Bas! Chen Jiu sepertinya telah berubah menjadi gunung magnetis. Begitu dia mengaktifkan teknik sembilan lima tertinggi, medan magnet dengan diameter beberapa meter akan terbentuk di sekelilingnya, menyerap semua yang yuan ki positif ke dalam tubuhnya. Itu sangat mendominasi dan misterius. Kekuatan teknik tertinggi sembilan lima sekali lagi mengejutkan Chen Lan. Luka Chen Jiu sangat parah. Bahkan jika dia merawat dirinya sendiri dengan baik, dia membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun untuk pulih. Tapi sekarang, daging dan darahnya tampak beregenerasi, dan tubuhnya dipenuhi dengan ki darah. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memulihkan lebih dari separuh lukanya. Sungguh sulit dipercaya. Faktanya, bukan hanya Lan Lan yang terkejut. Chen Jiu juga sepenuhnya menyetujui teknik sembilan lima tertinggi. Jika bukan karena teknik ini, dia akan kehilangan nyawanya. Setelah menerima manfaatnya, Chen Jiu tidak bisa tidak memikirkan cincin sembilan naga miliknya lagi. Sepertinya sikapnya terhadap naga tua terakhir kali tidak ramah, jadi dia merasa sedikit kasihan padanya. Dengan perubahan pikiran, Chen Jiu sekali lagi datang ke cincin sembilan naga dan melihat naga besar itu. Apa, guru? Sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Naga raksasa itu sepertinya mengetahui tujuan kunjungan Chen Jiu dan bertanya langsung. Benar. Pertama, saya di sini untuk mengucapkan terima kasih. Kedua, saya bersedia menyetujui persyaratan Anda. Kita berdua bisa mendapatkan keuntungan satu sama lain. Tapi pertama-tama, beritahu saya, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Chen Jiu mengangguk, menyetujui kesepakatan dengan naga tua itu. Iya, Chen Jiu sekarang menemukan bahwa metode budidaya tingkat sembilan yang dirindukan orang biasa dalam mimpi mereka tidak ada apa-apanya di hadapan teknik tertinggi sembilan lima naga tua itu. Saat ini, jika Chen Jiu masih tidak tahu harus menyerah apa, maka dia benar-benar bodoh. Dia tahu bahwa peluang terbesarnya adalah cincin sembilan naga, jadi dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Naga raksasa itu menyeringai dan berkata, pertama, aku membutuhkan kidarah, kidarah dalam jumlah yang sangat besar. Jika kau bisa membunuh semua manusia di benua Kiankun, aku tidak akan keberatan memilikinya terlalu banyak. Berhenti, aku bukan orang seperti itu, teriak Chen Jiu. Aku juga menyukai kidarah binatang iblis, dan aku juga membutuhkan jiwa mereka. Selain itu, aku ingin semua pil yang bisa meningkatkan kekuatan Yuan, naga raksasa itu berkata dengan rakus, jika kau bisa memberiku beberapa harta, aku akan melakukannya. Juga akan sangat bahagia. Jadi sesederhana itu, lalu berapa banyak pahala yang bisa kamu berikan padaku untuk kidarah sembilan ekor lembu dan dua harimau? Chen Jiu bertanya lagi. Binatang iblis ini belum tercerahkan, jadi masing-masing hanya bisa dihitung sebagai satu poin prestasi. Kata naga raksasa itu dengan menyesal. Baiklah, satu poin prestasi lebih baik daripada tidak sama sekali. Chen Jiu tidak keberatan kalau itu terlalu sedikit. Dia terus bertanya, bagaimana saya bisa mentransfernya kepada Anda? Sederhana saja, kamu hanya perlu memasukkan cincin sembilan naga ke dalam tubuh binatang itu, dan aku akan menyerapnya secara alami. Jadi begitu, lalu kenapa kamu tidak menyerapnya sekarang? Chen Jiu mengeluh. Jika Anda bisa menyerapnya, lalu mengapa saya harus mengalami begitu banyak masalah? Maaf, kamu masih belum mengaktifkan fungsi itu. Kata naga raksasa itu tanpa daya. Apa, berapa banyak manfaat yang saya perlukan untuk mengaktifkan fungsi itu? Chen Jiu kaget dan mau tidak mau bertanya. Maaf, levelmu saat ini terlalu rendah. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Naga raksasa itu menolak tanpa perasaan. Berengsek, Chen Jiu memberikan tatapan menghina. Dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi dan malah mulai memasukkan tinjunya ke dalam tubuh binatang itu untuk membantu cincin sembilan naga menyerap kidarah. Tak lama kemudian, kidarah sembilan sapi dan dua harimau telah mengering sepenuhnya. Secara mengejutkan mereka telah berubah menjadi mayat kerangka. Bahkan tidak ada sedikitpun daging yang tersisa. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Ini, dalam keterkejutannya, dengan sentuhan ringan, tulang binatang itu langsung berubah menjadi abu. Seolah-olah mereka telah mengalami pelapukan selama jutaan tahun. Penyerapannya benar-benar bersih. Sambil menghela nafas, Chen Jiu terus bertanya, berapa banyak poin prestasi yang saya dapatkan kali ini? Dengan apa saya bisa menukarkannya? Darah kidan jiwa dari sebelas binatang iblis memberimu total 22 poin pahala. Selain teknik kultifasi lanjutan dan jurus pamungkas dari 95 penguasa tertinggi, kau tidak dapat menukarnya dengan apapun. Naga raksasa itu menjelaskan dengan lugas. Teknik budidaya lanjutan dan jurus pamungkas 95 penguasa tertinggi. Mengapa harganya begitu murah? Chen Jiu mau tidak mau menjadi bingung. Mungkinkah teknik budidaya ini levelnya sangat rendah? Ini bukan level rendah. Ini adalah hak istimewa bagi Tuan kita. Jika tidak, jika kamu tidak memiliki kekuatan apapun, bukankah kamu tidak akan dapat bertahan hidup? Naga raksasa itu memutar matanya. Oh, jadi seperti itu. Lalu bisakah aku mendapatkan jurus pamungkas? Chen Jiu memikirkannya, 95 penguasa tertinggi di depannya masih perlu dikembangkan. Yang paling penting adalah dia membutuhkan kartu truf. Tuan, menukar jurus pamungkas 95 penguasa tertinggi membutuhkan 20 poin prestasi. Apakah Anda menginginkan jurus pamungkas yang menyerang atau bertahan? Apakah Anda yakin ingin menukarnya? Naga raksasa itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya ingin jurus pamungkas yang ofensif. Saya yakin. Chen Jiu menganggup dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Tuan. Beginilah serangan hantu naga dan dewa ular. Ingat baik-baik, saat naga kolosal menganggup, aura pembunuh keluar dari lubang hidungnya ke arah Chen Jiu. Itu tampak seperti seekor naga tetapi bukan seekor naga. Itu tampak seperti ular tetapi bukan ular. Wajahnya menyeramkan dan penuh kejahatan. Chen Jiu tidak pernah membayangkan bahwa seni penguasa tertinggi 95 akan memiliki jurus pamungkas yang begitu mengerikan. Tuan, ketika keadaan mencapai titik ekstrim, mereka akan bergerak ke arah yang berlawanan. Meskipun dewa ular hantu naga tidak terlihat bagus, kekuatan serangannya sangat kuat. Anda tidak bisa meremehkannya. Naga raksasa itu tampaknya telah melihat keraguan Chen Jiu dan segera menjelaskan. Baiklah, aku mengerti. Baik itu langkah yang baik, langkah yang jahat, atau langkah yang menyeramkan. Itu adalah langkah yang baik jika dapat membunuh musuh. Chen Jiu mengangguk. Dia bukanlah perwujudan keadilan, jadi tidak perlu baginya untuk memiliki begitu banyak keraguan. 20. Setelah pertukaran, Chen Jiu sangat puas. Dia menatap langsung ke arah Chen Lan dan melangkah ke udara. Lan Lan, aku akan menjatuhkanmu. Oke, Chen Lan mengangguk. Wajahnya merah, dan dia membiarkan Chen Jiu memeluknya. Dengan seorang wanita cantik dipelukannya, Chen Jiu tidak bisa menahan rasa gelisahnya. Meskipun mereka sudah kembali ke tanah, dia masih tidak tega menurunkannya. Tuan Muda, Anda menentang saya. Wajah Chen Lan semakin merah. Ah, aku, aku minta maaf. Chen Jiu merasa malu dan segera menurunkan Chen Lan. Tidak apa-apa, pakaian Tuan Muda robek. Saya akan mengambilkan Anda satu lagi. Chen Lan menunduk dan sangat malu. Sayangnya, Chen Jiu bertarung dengan sembilan ekor lembu dan dua ekor harimau. Dagingnya tergores oleh tanduk lembu itu. Tentu saja, pakaiannya sudah rusak. Saat ini, makhluk buas itu berdiri tegak dengan darah. Itu benar-benar membuat hati Chen Lan mati rasa. Oke, kamu boleh pergi. Chen Jiu juga tahu bahwa dia tidak bisa keluar seperti ini. Chen Lan keluar dan segera kembali. Dia tidak hanya mengambil pakaian, tetapi juga membawa baskom berisi air. Dia sangat perhatian dan ingin mencuci darah Chen Jiu. Lan Lan, kamu boleh keluar. Aku akan melakukannya sendiri. Chen Jiu masih belum terbiasa dilayani oleh orang lain. Tuan Muda, jangan khawatir. Saya sudah mengunci pintu. Tidak akan ada yang melihat. Biarkan saya membantu Anda. Chen Lan keras kepala. Dia tidak mengizinkan penjelasan apapun dan langsung menanggalkan pakaian Chen Jiu. Dia terharu dan berkata, Tuan Muda, untuk menyelamatkan saya, Anda bahkan dapat menyerahkan hidup Anda. Saya hanyalah seorang gadis kecil dengan kehidupan yang semurah rumput. Apa yang tidak dapat saya lakukan untuk Tuan Muda? Lan Lan, jangan memaksakan diri. Aku tidak ingin melihatmu tidak bahagia. Chen Jiu berkata dengan tulus. Aku tidak akan memaksamu. Jika kamu tidak membiarkan aku melayanimu, aku tidak akan bahagia. Chen Lan tersenyum. Dia tahu bahwa Chen Jiu setuju untuk membiarkan dia melayaninya. Dia mengambil handuk, mencelupkannya ke dalam air, dan mulai memandikannya. Tubuhnya yang berotot tidak terlalu kekar, tapi penuh kekuatan maskulin dan sangat proporsional. Sambil mencuci, Chen Lan memuji. Tubuh Tuan Muda saat ini benar-benar menjadi semakin menawan. Saya tidak tahu berapa banyak peri cantik yang akan Anda pesona di masa depan. Lan Lan, kamu tidak perlu khawatir. Di masa depan, aku pasti akan memberimu seni bela diri untuk membantumu berkultifasi. Chen Jiu jelas-jelas mesum. Dia sama sekali tidak memahami cinta Chen Lan. Oh, terima kasih, Tuan Muda, jawab Chen Lan. Dia tidak terlalu memerhatikannya. Dia menatap Chen Jiu dengan linglung dan berkata, Tuan Muda benar-benar sudah dewasa. Tempat ini semakin menyeramkan akhir-akhir ini. Batuk, ini, uh, sebelum Chen Jiu bisa menjelaskan, dia langsung tertegun. Ini karena tangan kecil lembut Chen Lan telah menggenggamnya, memberinya perasaan yang luar biasa. Bergerak dengan lembut, Chen Lan menggunakan teknik gemetarnya untuk melayani Chen Jiu. Dia berkata, Tuan Muda, apakah Anda merasa lebih baik seperti ini? Aku, Lan Lan, apa yang kamu lakukan? Jangan main-main. Meski dia menikmatinya, Chen Jiu tetap memarahinya dengan tegas. Tuan Muda, saya sedang mencuci darah Anda. Chen Lan tersenyum dan mengambil. Saya mengambil handuk untuk menyeka noda darah. Oh, Chen Jiu menghela nafas lega. Selanjutnya, setelah mandi, Chen Jiu mengenakan jubah Tuan Muda yang mewah. Dia sangat tampan dan gagah, membuat mata kecil Chen Lan bersinar. Tuan Muda, haruskah kita melaporkan kecelakaan ini kepada Tuan Tua secepat mungkin? Chen Lan bertanya dengan hati-hati. Ya, memang harus begitu. Tapi bagaimana aku bisa melihat ayah seperti ini? Chen Jiu menunduk. Bagian kepalanya itu seperti tenda. Bukankah memalukan jika dia keluar? Mari kita tunggu sebentar. Namun kenyataan bahwa Chen Jiu merasa tidak berdaya terjadi. Dua jam berlalu. Empat jam berlalu. Setelah bola balik selama setengah hari, langit sudah gelap. Sudah hampir waktunya makan malam, dan Chen Tianhe akan segera tiba. Chen Jiu sangat tidak sabar. Semakin dia tidak sabar, dia menjadi semakin marah. Wajah Chen Jiu sangat merah. Kali ini, peningkatannya terlalu besar. Dalam waktu singkat, efek samping Chen Jiu tidak akan hilang. Tuhan muda, jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, saya akan membantu Anda mengurusnya. Dengan wajah merah, Chen Lan tiba-tiba memberikan saran yang berani. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu masih sangat muda. Bagaimana aku bisa mengantarmu? Chen Jiu tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak, Tuhan muda, saya bermaksud menggunakan tangan saya. Chen Lan mengangkat tangan kecilnya yang lembut. Ini, gadis kecil, dari mana kamu mendengar ini? Chen Jiu sekali lagi tercengang. Pikiran gadis kecil ini tidak begitu murni. Tuhan muda, Anda tidak tahu. Saya memiliki beberapa saudara perempuan cantik yang sering melayani Tuhan muda mereka. Mereka bertukar pengalaman sepanjang hari. Tentu saja, saya pernah mendengarnya sedikit. Wajah Chen Lan semerah darah. Ah, mereka terlalu serakah. Chen Jiu tidak puas. Tuhan muda, keluarga kaya semuanya seperti ini. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang peduli pada bawahannya seperti Anda. Chen Lan sudah terbiasa dengan hal itu. Baiklah, Lan Lan, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Ini pasti tidak akan berhasil. Chen Jiu akhirnya menolak. Tuhan muda, apakah kamu tidak menyukai Lan Lan? Chen Lan sangat sedih hingga dia mulai menangis. Apakah Lan Lan melakukan kesalahan? Atau apakah Lan Lan tidak cukup cantik? Dia terisak. Lan Lan baru berusia 13 tahun. Dia mengenakan pakaian pelayan, tapi itu tidak bisa menutupi aura halusnya. Dia memiliki wajah kecil bulat dan wajah manis. Dia sangat murni dan imut. Tubuhnya yang muda dan lembut ramping dan halus. Dia putih dan lembut, dan sangat halus. Chen Lan memiliki keindahan yang mengumpulkan pesona langit dan bumi. Dia seperti peri langit dan bumi, lahir dari langit dan bumi. Chen Jiu secara alami melihat keindahan seperti itu. Dia bahagia di dalam hatinya. Melihatnya begitu sedih, dia tidak bisa tidak menghiburnya. Lan Lan, jangan menangis. Kenapa aku tidak menyukaimu? Aku bahkan tidak akan bisa menikahi gadis kecil cantik sepertimu di masa depan. Kenapa aku tidak menyukaimu? Of, Tuan Muda, apakah kamu serius? Chen Lan mendengarkan pujian Chen Jiu dan langsung tertawa sambil menangis. Tidak ada jalan lain. Kalimat ini menyentuh hati gadis kecil itu. Tentu saja itu benar. Jika ada yang salah, semoga surga menyambarku dengan lima guntur, kata Chen Jiu dengan sungguh-sungguh. Tidak, Tuan Muda. Bahkan jika Anda berbohong kepada saya, saya tetap sangat senang, kata Chen Lan dan meringkuk di pelukan Chen Jiu. Dia berkata dengan emosional, saya tumbuh bersama Tuan Muda. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuan Muda. Eh, Lan Lan, apa yang tanganmu lakukan? Chen Jiu tergerak dan merasa terkejut. Tangan gadis kecil ini sangat cepat. Dia sudah memahami bagian vitalnya. Dia benar-benar tidak siap. Tuan Muda, kami adalah kekasih masa kecil. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Bukankah milikmu adalah milikku? Kenapa kamu masih sopan padaku? Sebenarnya tugas saya adalah membantu Anda menyelesaikannya. Selain itu, saya akrab dengan setiap bagian tubuh Anda. Kenapa kamu masih malu? Kata-kata Chen Lan membuat Chen Jiu terdiam.